Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu beliau ini memiliki keahlian yaitu bisnis online Jadi bisnisnya beliau di Pekanbaru, bisnisnya sudah sampai di Jakarta Jadi kali ini kita ingin menggali ilmu beliau tentang bisnis online Oke boleh cerita om tentang pribadi om dulu, biar teman-teman pada tahu semua Ya silahkan om Ini santai aja kita ya? Santai aja Makanya kita mencoba sharing tentang bagaimana membangun sebuah bisnis Walaupun kecil-kecilan, yang penting bagaimana kita mencari rezeki, yang penting halal Nah itu yang paling pokok Walaupun tidak bisa kaya, yang penting ada rezeki dari Allah Jadi dalam bisnis online ini, saya coba cerita dari latar belakang dulu ya Sejarahnya kalau saya di Pekanbaru ini Dari tahun 1999 Tahun 1999 Tahun 1999 Ke Pekanbaru ini Dari mana dulu? Pertama merantau dari Sumatera Barat Awalnya saya dari kecil di Jakarta Di Jakarta Kemudian sampai tamat SMA, kuliah di Sumatera Barat Kuliah di Sumatera Barat Pertugas atau pelaku pemberdayaan masyarakat Di pedesaan itu selama dua tahun Kita menampingi masyarakat desa Bagaimana para petani itu mengelola sebuah usaha Sehingga meningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat Di mana masyarakat tersebut mengelola usaha taninya Dengan permodalan, dengan segala usaha yang mereka lakukan Baik dalam tata cara pemutukan di pertanian masyarakat Selama dua tahun pendampingi Pendampingan itu berakhir pada tahun 1998 Eh 99, 2001, 2000, tahun 2000 Jadi mulai 98, 99, berakhir 2000 Dan kemudian 99 menikah Dan tahun 2000 pindah ke Pekanbaru Pekanbaru Kebetulan tahun 2001 Bekerja di sebuah televisi atau transmisi ya Yang terkait dengan transmisi penyiaran Penyiaran di RCTI RCTI luar biasa Jadi pernah kerja di RCTI om ya Pernah, jadi RCTI pada tahun 99 sampai 2011 2011, 99 berarti 12 tahun om ya Iya, selama 12 tahun 12 tahun kerja di RCTI lalu resign Resign Karena tergiur dengan bisnis Karena waktu awal membangun sebuah bisnis itu Bisnis usaha laundry Oh laundry awal bisnisnya Awal bisnis laundry Nah sebelum laundry ini Usaha alat fotokopi Fotokopi Jadi ini cerita nih Jatuh bangunnya Membangun sebuah usaha lah ya Oke mantap mantap Sebenarnya fotokopi itu pada tahun 2000 Sambil bekerja juga di RCTI Pada tahun 2000 itu Kita sudah bekerja usaha Oh berarti bekerja sambil usaha Di tahun 2000 Oke Usaha fotokopi 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 di mana dulu Di dekat kampus Di kampus WIR WIR ya Marpoyan ya Marpoyan Jalan Karya Nah itu Mulai pada tahun 2000 2005 Eh 2001 sampai 2005 2001 Nah 2005 Kemudian Setelah itu menjelang proses tahun 2007 Kita Karena ini istri kerja di apa ya Di sumbar Jadi Jadi bisa-bisa om ya Bisa Jadi Om sambil makan es krim ya Oke Sambil kita minum ya Ini adalah es krim dari Om Ramadhan nih Namanya es krim apa Es krim durian Es krim durian Saya rasa ini kita rekomendasikan Pada teman-teman Yang mau minum es krim Makan es krim Di Gobah ya Di Gobah Di Rongo Warsito Di Rongo Warsito Di Rigo Bah Ya mudah-mudahan ini Ini menunya Bermacam-macam guys Ya mungkin teman-teman yang mau Mencoba mencicipi es krimnya Bagus Bismillahirrahmanirrahim Cukup enak Dan mungkin teman-teman bisa adil Bisa datang kesini Untuk mencicipi es krimnya Nikmat Buat sendiri tau Buatan sendiri ya Jadi sambil ngobrol lagi Om ya Sampai Jadi Tahun 2000 Om ya Mulai bisnis laundry ya Iya Eh 2011 atau Laundry Setelah-usaha Potokopi Oh Setelah potokopi ya Potokopi dan alat tulis kantor ya Iya Itu berapa tahun kemarin Om? Dari tahun 2001 sampai Ya itu Sebuah empat tahun Empat tahun 2001 sampai 2005 Ya usaha Sebenarnya Empat tahun Membangun sebuah usaha Potokopi Kemudian melihat perkembangan Yang selama usaha itu dijalani Ternyata memang Kita melihatnya seperti stagnan ya Itu Tidak ada perkembangan Om ya Jadi Selainnya mungkin Kesalahannya dimana Tapi kita coba alih Alih usaha nih Dengan menjual aset Otokopi Kita buka usaha baru Laundry namanya kan Usaha laundry Nah usaha laundry itu Mulai dirimpis di rumah dulu Awalnya Berapa dari rumah Nah Kemudian Dengan hanya Mesin satu Yang pertama Awal laundry itu Saya lah pertama Muka laundry Kilon Tahun 2004 2005 Berarti Om salah satu Perintis laundry Kilon Di Pekanbaru Di tahun 2004 Belum ada yang punya Usaha laundry Lagi di Harapan Raya itu Atau disampai ke Panan Dan saya punya Outlet Ada 35 Outlet Pekanbaru Jadi Outlet laundry 35 Luar biasa Artinya Setiap Kede-kede Itu saya jadikan Outlet Outlet Sehingga Dengan begitu Banyaknya Outlet Dan Berkembang Waktu berjalan Laundry Menjamur Dimana Mas Selah itu Salah satu Menginspirasi Usaha laundry Jadi Om buat 35 Outlet Malah yang lain Meniru 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 Setiap Kede-kede Yang Menjadikan Outlet Anak 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 Di Jawa Di Suka Jadi Suka Jadi Kemudian Dan itu Sudah Mulai Mulai Rame Ya Awalnya Sangat Rame Bahkan Dalam Satu hari Sampai 150 Kilo Satu hari 150 Kilo Tapi Mungkin Ada Persoalan Di Manajemen Mungkin Mungkin Terjadi Hal Hal Yang Sehingga Menjadi Ini Karena Mungkin Sempat Juga Usaha Saya Dilarikan Oleh Pengelola Istilahnya Bahkan Alat Kontrak Uang Pun Dilarikan Juga Untuk Bayar Kontrak Tahunan Jadi Memang Banyak Suka Dukanya Dalam Masuk Usaha Kemudian Setelah Itu Seiring Waktu Berjalan 2007 Terus Tahun 2012 Kemudian Saya Sambil Tetap Menjalani Sebagai Pelaku Pemberdayaan Di Masyarakat Yaitu Mengikuti Program PNPM Oh Berarti Om tetap Bekerja Tetap Usaha Om Ya Tahun 2011 Resen 2009 Saya Aktif Di Mendampingi Masyarakat Di Dalam Mengelola Lingkungan Mengelola Ekonomi Masyarakat Kegiatan Sosial Pelatihan Pelatihan Sehingga Masyarakat Kita Dampingi Di Dalam Mengelola Sebuah Usaha Pendampingan Pendampingan Membangun Infrastruktur Masyarakat Di Wilayah Bukiraya Bukiraya Khusus Bukiraya Cuma Ada juga Jasa Om yang Temas Masyarakat Membangun Infrastruktur Jalan Yang Rusak Membangun Sanitasi Kemudian Sanitasi Termasuk Limbah-limbah Masyarakat Sampai Sekarang Saya Masih Aktif Juga Melakukan Sampai Kelima-lima Jadi Bukan Sebabat Perekonomian Sosial Sampai Kelima Masyarakat Luar Biasa Jadi Tahun 2009 Sampai 2011 Saya Resign Dari RCTI Karena Saya Melihat Ada Peluang Bisnis Ini Jadi Saya Fokus Semua Bisnis Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Setelah 2012 Itu Saya Mengajukan Sebuah Projek Proposal Yang Terkait Dengan Pengelolaan Limbah Sanitasi Pengelolaan Limbah Manusia Menjadi Biogas Limbah Rumah Tangga Di sebuah Pesantren Di Pekanbaru Itu Pendanaan Diberikan Oleh Negara Finlandia Finlandia Dan Difasilitasi LKM Indonesia Kejasama Antara Indonesia Dengan Negara Finlandia Yang Dinanai Sekitar 1,5M Atau 100.000 Euro Euro Eropa Eropa Ini Enggak Nanggung Mainnya Keluar Negeri Sekalian Pengajukan Proposal Dengan Membawakan Nama LKM Harapan Madani Sebuah Lembaga Di LKM Saya Pelaku Sebagai Koordinator Dan Memang Pior Saya Mengajukan Proposal Dan Itu Pendanaan Sekitar 100.000 Euro Diperkirakan Dengan Rutia Sekitar 1,3M Memang Waktu itu Cukup Ini Juga Saya Melihat Duitnya Tapi Mungkin Itulah Tapi Tanggung jawab Kita Tetap Tanggung jawab Mengelola Ini Memang Pior Kita Membangun Sebuah Teknologi Teknologi Limbah Limbah Kotor Manusia Itu Kemudian Dijadikan Biogas Jadi Sebelum Masuk Ke Ipal Instalasi Pengelolaan Air Limbah Itu Kita Masukkan Ke Reaktor Dulu Jadi Di Reaktor Kita Proses Terjadi Proses Permentasi Proses Kita Menciptakan Gas Ya Gas Yang Menggunakan Bakteri Bakteri Betul An Aero Tanpa udara Bisa hidup Ya Betul Tanpa udara Bisa hidup Dan itu Menghasilkan Gas Namanya Gas Metan Itu CH4 Manfaat Manfaat Jadi CH4 Ini Metan Ini Bisa Menghasilkan Gas Gas Ini Bisa Disalurkan Untuk Kompor Untuk Memasak Untuk Untuk Bisa 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 Untuk Listrik Bisa Listrik Bisa Kompon Bisa Bersuadaya Mendiri Mereka Tanpa Beli Listrik Lagi Tanpa Beli Kompor Apa Terlalu Kalau Dikelola Dengan Baik Itu Gak Bisa Dimanfaat Untuk Pengelolaan Sampah Yang Bisa Karena Kalau Sampah Yang Tadi Menggunakan Energy Benet Sebenarnya Kalau Dia Gunakan Sebuah Alat Tool Untuk Pencacat Menggunakan Kompon Ini Bisa Dijadikan Kupu Sampah Sampah Lima Lima Yang Ada Dikung Pesantren Itu Bisa Dikunakan Sebagai Kupu Organ Jadi Kupu Organ Nah Seharusnya Begitu Jadi Tidak Ada Lagi Sebenarnya Kalau Sampah Itu Dikelola Dia Bukan Menjadi Masalah Lagi Benar Bermanfaat Bagi Manusia Kembali Kembali Ke Manusia Tidak Sampah Yang Dikatakan Jadi Masalah Seharus Tidak Menjadi Masalah Ini No Problem Sampah Ini Baik Sampah Lima Manusia Sampah Sampah Kanaman Dan Daunan Cuman Sekarang Persoalannya Manusianya Yang Memang Tidak Memang 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 Teknologi Tidak Punya Satu Itu Juga Mungkin Merasa Bahwa Ini Belum Belum Begitu Diperlukan Masih Ada Energi Yang Lebih Di Indonesia Ini Karena Itu Persoalan Kalau Dipikir Pikir Indonesia Ini Kaya Sekali Dengan Energi Sampah 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 Semuanya Bisa Jadi Energi Ya Tetapi Karena Kita Tergantungan Dengan Energi Yang Ada Baik Energi Fosil Fosil Sumber Tidak dapat Diperbarui Batubara Minyak bumi Minyak bumi Karena Kita Masih Kaya Dengan Itu Sehingga Terlena Jadi Menganggap Terabaikan Dan Menjadi Seolah Kosnya Tinggi Sementara Kalau Dihitung Subsidi Pemerintah Mengesplorasi Positul Lebih Besar Kalau Dibandingkan Dengan Kalau Kita Betul Pemerintah Fokus Energi Terbaru Kami Di Kelola Saya Rakin Ini Energi Indonesia Akan Tercukupi Bisa Mengekspor Batubara Bagus Sampah 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 Bisa Kajikan Kupuk Seluruh Termasuk Kita Di Riau Potensi Pabrik Kelapa Sawit Itu Berapa Banyak PKS Yang Ada Di Riau Itu Ada 250 PKS Nah Pabrik Kelapa Sawit Itu Menghasilkan Limbah Limbah Hues Seluruh Atau Cairan Limbah Cair LCP KS Lima Cair Kelab Bakan Sawit Itu Juga Menghasilkan Limbah Cangkang Tangkos Atau Kulapah Itu Bisa Dimanfaat Energi Tapi Mereka Biasanya Menjadikan Pupu Tapi Pengelolaannya Belum Maksimal Hanya Dijadikan Begitu Saja Bahkan Kalau Terjadi Replanting Pohon Yang Sudah Perusus Lagi Itu Ditepang Begitu Saja Padahal Kalau Seandai Terjadi Replanting Ini Terjadi Pergantian Tanaman Di Riau Itu Kalau Pemerintah Mau Saja Membangun Sebuah Pembangkit Yang Besar Untuk Memanfaatkan Replanting Tanaman Kelapa Sawit Itu Luar Biasa Tersedia Tinggal Bagaimana Melakukan Sebuah Pengaturan Jadwal Tanam Dan Jadwal Penebangan Di Area Di Riau Ini Yang Mungkin Belum Kelola Dengan Baik Ini Memang Kondo Menjadi Dari Pemerintah Membuat Sebuah Regulasi Kebijakan Bagaimana Riau Ini Kaya Dengan Sumber Daya Alam Energi Terbarukan Menjadi Sebuah Prioritas Untuk Bisa Dikembangkan Menjadi Energi Tergantung Sumber Daya Tidak Tergantung Lagi Dengan Fosil Dengan Tubara Dengan Apa Air Air PDA Ya Apa Pembang Glisit Tenaga Air LTA Kita Memang Kaya Juga Tetap Kita Tergantung Dengan Palembang Dan Sumatera Barat Jadi Supply Energy Listik Yang Ada Di Riau Ini Sebagian Disupply Dari Palembang Sumatera Barat Jambi Dan Mungkin Yang Ada Sekarang Yang Mau Dikembangkan Tenaga Batubara Ya Jadi Tenayan Yang Sudah Di Pas Jadi Itu Balik lagi Cerita Menambah Bawasan Juga Jadi Riau Ini Banyak Potensi Sungger Daya Alam Yang Sangat Luar Biasa Dan Kemudian Dan Setelah Saya Membangun Projek Santren Darab Irma Itu Pada Tahun 2013 Dan Selesai Launching Tahun 2014 2014 2014 Itu Diresmikan Oleh Bapak Wan Wakil Wan Kota Pak Yacayat Ini Sambil Makan Lagi Enak Kayaknya Oke Guys Yang Yang Mau Ngecicipi Rasa Eskrim Yang Enak Itu Ada Di Romba Situ Eskrim Om Ramadhan Silahkan Hadir Enak Jadi Project Tadi Diresmikan Pak Wakil Wan Kota Ya Betul Diresmikan Oleh Bapak Wakil Wali Kota Pak Ayah Cah Hadi Di Tahun 2014 2014 Jadi Setelah Launching Itu Project Ini Menjadi Pilot Pilot Project Menjadi Percontohan Bagi Pesantren Pesantren Yang Ada Di Indonesia Dan Dan Sebelumnya Memang Sudah Ada Pesantren Yang Membangun Yang Sama Tetapi Ini Menjadi Pilot Bagaimana Konsep Car Integrasinya Pembangunan Ini Di Dalam Pengelolaan Limbahnya Nah Konsepnya Dan Itu Diduplikasi Oleh Kementerian SDM Sampai 12 Ada 15 Project Di Indonesia Itu Di 12 Provinsi 12 Provinsi Saya Masuk Konsultan Itu Ke Jakarta Kementerian M Disuruh Membuat Sebuah Rancangan RAB Rencana Anggaran Biaya Berapa Budget Bagaimana Konsep Pembangunannya Ini Bekerjasama Dengan LPTP LPTP Solo LPTP Apa Lembaga Teknologi Teknologi Pemberdayaan Tepat guna Tepat guna Dari Solo Nah Itu Saya Justru Belajar Dari Dari Sana Artinya Belajar Itu Sampai Saya Studi Ibaratnya Studi Langsung Langsung Ke Solo Dengan Tenaga Adinya Dan Sebenarnya Ini Memang View Tenaga Kealian Dari Pihar LPTP Solo Kalau Saya Sebagai Penjahit Meramu Semuanya Mencari Mencari Orang Adinya Tenaga Adi Kemudian Cari tenaga Kerjanya Mencari 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 Gwam Cari Benang Benang Ini Macam Itulah Kemudian Menjadilah Sebuah Baju Atau Projek Jadi Seperti Itu Dan Jadi Pilot Dan Ini Pernah Dilombakan Di Tingkat ASEAN Projek Ini Dan Dapat eh juara satu ya se-ASEAN biogas ini yang terkait dengan ideotermal thermal ya istilahnya kategori thermal namanya kalau biogas ini thermal ya karena panas kan energi panas jadi itu dilombakan di ASEAN dan penyerahannya waktu itu tidak sempat saya menghadiri dan itu pesantren itu sudah di ticket terjadi asap oh asap diri ya sehingga pesawat tidak bisa berangkat akhirnya udah terima yang terima mungkin pihak SDM aja penampil kementerian kemudian pialanya ada di sana mungkin ya dan kita dah ambil jadi inilah mungkin saya meranggap-meranggap ini eh belum sebuah keberhasilan tapi hanya sebagai sebuah pai yang memang sebuah contoh bahwa ada energi yang yang sebenarnya masyarakat harus tahu bahwa ini bisa diambil gitu berat bukan berarti ini berjalan baik ya projek ini dan memang sampai sekarang sebenarnya masih produktif masih berjalan-jalan di pesantren itu cuman yang persoalannya pengelolaannya yang tidak tidak memanfaatkan ini sebagai sebuah momentum atau sarana yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tetap dipakai sama mereka tapi sepertinya mereka mungkin karena pemahaman tentang biogas ini juga ya saling berkait-kaitnya kita kait dengan manajemen pesantrennya juga kan waktu itu kan sudah bentuk sebuah pengelolanya Oh sudah ada panitiannya pengelolanya tapi tidak berjalan baik tapi ternyata dalam sebuah konsep tidak begitu berjalan baik tapi kalau memang ada kelola dengan baik itu bisa jalan lagi jadi kan produktif-produktif terus jadi gas yang dimanfaatkan yang produksi itu dibuang begitu saja jadi harusnya bisa dimanfaatkan bisa untuk laboratorium sekolah untuk reaksi-reaksi kimia bisa juga gasnya disalukan jadikan sebagai bahan reaktor reaksi untuk kimia laboratorium ini kan apakah pesantren memiliki sebuah laboratorium kimia atau tidak itu memiliki sebuah penelitian itu untuk pengembangan yang lain lagi yang lain lagi sebenarnya sangat banyak manfaatnya bisa untuk pesantren di rumah-rumah pegawai yang disalurkan aja pipa-pipanya ke rumah-rumah jadi betul-betul suasana apa lebih mandiri loh iya bisa disambungkan ke masing-masing rumah pegawai atau ke fasilitas sekolah yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan penunjang pendidikan dan juga untuk membakar sebagai bahan bakar untuk sampah-sampah yang tidak yang tidak pernah dijadikan sebagai panang kubur sebenarnya banyak sih sebenarnya kalau mau itu dikeluarkan dengan baik dengan energi yang baik nah kemudian ketika itu sudah mencapai akhirnya tahun 2015 ini sudah di duplikasi oleh setiap di Cerebor, di Jawa Barat, di Aceh, Sulawesi dengan duplikasi yang sama sudah dibangun dengan pebiayaan yang cukup lumayan besar berarti pemilihan dari pemerintah atau pesantren dianggarkan oleh APBN tapi tetap di lingkungan pesantren pesantren, karena duplikasikan pesantren karena memang konsep pilot ini tujuan kami merancang projek ini agar pemerintah dapat menduplikasi projek ini sebagai pilot dan ternyata sudah berjalan akhirnya ide dan gagasan untuk duplikasi itu sudah dijalankan oleh pemerintah dijalankan dan dianggarkan malah oh sudah dianggarkan malah ya berarti setelah yang pesantren-pesantren ada pengembangan lagi om? di luar pesantren itu? masih jumlahnya ditambah lagi? ada, masih tetap pesantren-pesantren sekarang terus di Jawa setiap ada pesantren dia terintegrasi dengan Jawa rata-rata sudah mereka menciptakan seperti itu jadi pesantren yang berbasis ekosistem nah jadi yang berbasis ekologi, lingkungan jadi pesantren umumnya kalau dia membangun sebuah pesantren pasti dia akan membangun sebuah pengelolaan kalau dia mau mengelola sanitasi dia akan terintegrasi jadi secara grab mereka sudah terintegrasi dengan dia berbasis lingkungan jadi ini penting sekali jadi yang tadinya terbuang secara lima itu paret yang masih mengandung bakteri poli itu kan mencemari lingkungannya itu dapat menyebabkan penyakit ya betul jadi dengan terjadinya proses reaktor apa namanya fermentasi tadi bakteri poli mati karena terjadi proses fermentasi tadi oleh bakteri dan masuk ke ipal ipal diproses disaring kemudian air yang keluar itu dari layar baku berarti teknologinya semua dari Finlandia? semua pesantren yang lain? oh tidak itu teknologi asli orang Indonesia oh jadi sudah dikelola lagi ya jadi kita gak tergantung sama Finlandia jadi kita buat apa namanya itu instalasi sendiri gitu instalasi sendiri instalasi kita yang bangun yang bangun bukan dari Finlandia Finlandia itu hanya menerima gagasan ide proyek yang dibiayai bukan memberi dana ibah itu oh bukan memberi teknologi ya bukan memberi teknologi jadi teknologi itu tidak sulit dong ya semua pesantren bisa ya oh bisa ya sudah ada desainnya di LPTP itu sudah ada prototipenya ya lembaga di Solo itu mereka tim ahlinya sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana limbah ini bisa terdegradasi sehingga betul-betul terfilter gitu karena dia ada ibaratnya kalau di ipal itu ada beberapa kamar-kamar gitu nah kemudian sampai di kamar itu ada filter lagi di bawahnya pakai hijau pakai batu batu apuk ada macam-macam filter gitu dari batu kerikil batu coral jadi berlapis-lapis jadi air yang keluar itu endapan tadi itu itu bisa satu masa dipenuh sedot jadi air yang keluar bersih ya jadi air yang naik itu bersih di filter-filter terus kamar-kamar mendapat satu nanti dia naik air kan itu dihentakkan lagi naik dihentakkan lagi kemudian baru yang sistem filter kamar apa namanya di ipal itu ada kamar filter-nya di sana ya sehingga air yang keluar itu sudah layak baku untuk dibuang ke lingkungan dan bahkan itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk pupuk cair ya ya tenaman-tenaman subuh cair itu dibuang disiramkan pulang karena sudah layak untuk dijadikan pupuk pupuk cair nah karena seluruhnya padatannya sudah mengendam gitu lagi-lagi teman-teman teman-teman bisa nambah wawasan juga jadi ya seperti itu jadi sampai mana tadi om? sampai penamping pesantren setelah itu sampai tahun berapa itu om? itu tahun 2014 kan sudah launch sudah saya sudah lepas kotaknya lepas lepas pesantren lah yang mengelola lagi kan nantinya dengan konsep yang sudah disampaikan pesantren berkewajiban untuk merawat mengelola mengembangkan sehingga ini terjaga dengan baik tinggal pesantren mau apa tidak jadi itu lah lanjut setelah itu saya mengembangkan saya pun kembali ke bisnisnya ya ya laundry saya waktu itu terus saya coba 35 tadi ya 35 cabang cabang itu artinya bukan cabang agak kiosnya tapi outlet-outlet aja kalau cabang nanti itu strategi juga itu om ya iya jadi mereka menerima saya ambil betul jadi nerima antar sampai rolling saya itu kan antar antar jemput jadi itu kemudian dari waktu itu laundry mulai menjamur 2007 saya mulai itu 2009 udah mulai 2009-2010 laundry udah mulai menjamur sampai sekarang luar biasa jadi sekarang udah jarak berapa meter udah ada laundry udah jadi 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 memang ya itu sudah tuntutan zaman juga ya kebutuhan karena mungkin udah malus cuci ya udah waktu waktu karyawan pegawai mungkin gak ada waktu lagi mahasiswa lagi ya mahasiswa lagi ya jadi itu memang sudah sebuah tuntutan kebutuhan dari masyarakat nah sampai tahun 2017 eh saya juga punya cabang yang ada di cabang di panam ambil ruko satu di di apa di samping samping jayan itu oh ambil ruko ambil ruko cuman untuk laundry waktu itu berapa sewanya 35 juta 35 juta 35 juta tiga tingkat tiga tingkat wow jadi dengan konsep tadinya saya mau bangun bisnis seperti simple address hidup di jadi mau mengadopsi sistem itu kan ya ternyata memang konsep itu ketika saya mau terapkan karena di lingkungan kampus iya bangsa pasangnya apa sebetulnya disitu dibawah 6 ribu dibawah 5 ribu harga harga ini ya ya satu sisi saya 7 ribu ya bisa lah 6-7 ribu jadi kalau kita ini bersaing kalau susah tapi itu mungkin timing waktu juga sangat terbatas sekali untuk bisa mengembangkan usaha itu ya terkait juga dengan dana ya kinesial untuk pelanjutan kontrak biaya biaya investasi untuk mengembang setahun dua tahun karena memang setelah saya alami kita kalau melakukan sebuah usaha dengan modal yang besar itu harus ada saving tiga kali lipat wow karena begini saving tiga kali lipat betul jadi jangan sampai modal kita itu pas-pasan kita investasi kontrak 30 juta dengan biaya partisi ya sampai dan saat itu kita tidak punya finansial yang cukup untuk mengembangkan usaha ini ke depan dengan biaya pegawai dengan biaya operasional nah ini akan collab dan ternyata itu terjadi artinya kita harus saving itu sehingga kita bisa dalam perjalanan itu walaupun saat ini belum maksimal hasilnya kita sudah bisa saving ketika dia menjadi strategi usaha kita sudah berkembang di saat itu lah kita mengaruh hasil mengaruh hasil karena kita harus inovasi terus memasarkan produk pelayanan kita di tahun ini sehingga masyarakat istilahnya pelanggan menjadi bertahan di usaha yang kita jalani jadi ini menjadi hal yang penting kalau kita memiliki sebuah modal untuk usaha yang konfesional jadi modal itu bukan sebatas sudah buka usaha itu aja om ya oh iya berarti setelah buka usaha itu yang savingnya tiga kali lebat tiga kali lebat artinya tidak jarang orang yang punya modal pas-pasan collab dia karena dia merupakan kecuali mungkin dia sudah booming iya kalau booming namanya kemudian hanya mengembangkan usaha baru ketika duplikasi usaha yang sudah ada karena sudah ada backup danai dari sini ada cabang sebelumnya ya sebelum kalau kaca pembaru enak ya ada safety-nya yang cukup mumpuni untuk mendanai itu jadi ini menjadi persoalan yang harus strategi dalam membangun sebuah usaha dan itu saya menganggap di dalam perjalanan usaha saya masih dalam posisi pengusaha gagal belum berhasil belum berhasil bukan gagal belum berhasil karena kegagalan mungkin ini masih timing waktu itu untuk mencoba lagi usaha yang berikutnya yang kira-kira memang tepat untuk bisa dijalani atau kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda iya saya yakin itu kegagalan itu bisa terjadi di usaha-usaha yang sudah sukses seperti KFC itu sampai 27 kali gagal menunya berapa kali? berapa? 100 sekian sampai berulang-ulang tidak diterima di Amerika itu sampai di seluruh dunia itu KFC itu berdekunan franchise yang luar biasa bahkan itu diadopsi oleh pengusaha kita yang ayam ketaki yang ketaki di jalan nah ini inspirasi ya inspirasi jadi kegagalan itu saya berkeyakinan itu adalah jalan untuk menempuh kita sukses walaupun belum mencapai titik itu jadi laundry kembali berapa tahun kemarin? yang rukus? setahun misalnya setahun ya karena itulah terlalu buru-buru terlalu gagabah ini pengalaman kesalahan yang mungkin harus jadi pelajaran pahit yang harus hingga jadi buru-buru ini ke mana ketiga ya seharus jangan buru-buru buka usaha yang langsung besar gitu ya jadi karena kita masih dalam kilonnya skala kilon kecil aja ambil yang kecil kilon rumah karena itu market dulu diambil ya pelanggan dulu ya pelanggan dulu jadi jadi kesalahan waktu itu terlangsung besar pelanggan yang belum ada ini jadi masalah konsepnya jadi dan dan persiapan untuk orang-orang yang profesional waktu itu saya memang pernah mengambil orang yang memang bekas dari pegawai simple ya mungkin saya berkenyakin dia mampu mengelola itu tapi ternyata oh dia langsung mengelola ya iya langsung mengelola dan ternyata ya tidak berjalan ya tidak berjalan itu bukan kesalahan dia semata ya mungkin di finansial saya juga tidak mencukupi untuk operasional tahun kelanjutan jadi jadi menjadi ya bayangkan kalau pengusaha besar itu dia punya dana kuat ya walaupun rugi sekarang dia akan standby itu 2 tahun 3 tahun ke depan jadi ini untuk menjaga apa namanya pelanggan yang sempurna karena untuk mencari pelanggan tidak cukup satu tahun untuk mempertahankan jadi ini maksudnya betul nah inilah yang buat saya terserang termasuk semakin lama semakin menurun bisnis yang saya jalani akhirnya saya terjun ke dunia online rektor online rektor online rektor online rektor online rektor online rektor online juga ya di tahun 2007 di tahun 2007 kan masuk langsung buka saya jadi driver online nah teman-teman ini hari ini betul-betul kaya pengalaman penuh-penuh menambah wawasan jadi om ini wah luar biasa banyak sempat terjang ya ini masuk rektor online tahun 2017 2017 waktu itu kan kita udah membuka gojek eh go disini langsung daftar langsung daftar nah sampai bertahan tahun 2000 setahun ya 2018 karena bonusnya dikurangi waktunya waktu itu sangat menjanjikan sekali ketika baru masuk itu itu satu hari satu juta gak kemana itu 700 600 wah ini mantap nih usahanya akhirnya perusahaan mana yang mampu bayang dari awannya gaji sejuta per hari ya luar biasa tapi ternyata kita di THP ya hahaha di HP cuma sementara aja sementara tapi lumayan lah itu tabungan itu tabungan tapi udah habis ya hahaha aduh bahkan waktu itu luar biasa ya teman-teman begitu semangat ya sampai kita sebagai driver online itu 24 jam mau nah betul sampai ngalong sampai ngalong sampai dikejar-kejar pun mau ya om ya ternyata ya waduh luar biasa sampai perang dengan apa taksi konvensional taksi konvensional ayo masuk bandara dikejar habis saya sempat doktiku di bandara ya oh sempat ya bandara itu saya waktu itu ngambil penumpang nampak sama eh ternyata woi waduh langsung kabur waw dikejar-dikejar dia belum untung gak ditahan untung gak ditahan memang sempat saya dikejar itu sampai di luar bandara itu dikejar satu orang iya sopir taksi apa puskombol satu orang langsung ditunjuk-tunjuk begini ya woi alhamdulillah ada dikejar lagi tapi sekarang semua susah dapat online susah semua susah iya semua susah yaitulah pengalaman kita di driver online juga begitu termasuk temen-temen yang begitu dipukuli juga kan itu pengalaman pahit juga di waktu di driver online jadi itu dia temen-temen dapat online itu bukan muda bukan senang ada yang dipukul ada yang dikejar ada yang dikejar ada yang dikejar waktu awalnya tapi yang naik pengalaman hidup betul jadi pengalaman hidup ya memang itulah biasa di dalam sebuah apana bisnis baru pasti ketika masuk bisnis baru itu ada yang lama yang tercederai biasa begitu makan korban korban ya setelah itu sekarang gojek pun pada tutup semua nyom tiduri tutup tiduri tutup ya memang kondisi covid sekarang ini menyebabkan semua aspek kehidupan atau dimensi kehidupan kita baik terutama secara ekonomi itu semua lumpuh semua lumpuh bahkan negara pun sekarang ini sudah minus nih suruh bukan suruh minus minus lah urusi covidnya urusi ekonominya lagi sekolah pada libur dan itu masih ditutupin ya polisi aman-aman saja gak tau lah ya politik ya kita gak gurusi ya biar aja lah biar negara yang gurus ya kita berharap mungkin mudah-mudahan ke depan Indonesia ini bisa bangkit lah ya dengan kondisi yang seperti ini artinya Indonesia bisa mengambil langkah ibarat langkah huda ya ya mungkin maju terus maju terus negara adidaya sedang berkopik tapi bagaimana kemandirian harus dibangun karena bangsa ini sebenarnya mampu mandiri tapi betul sumber daya alamnya tersedia tersedia cuman pada persoalan-persoalan hukum yang mungkin bisa jadi ya walaupun kita gak tahu secara jelas yang justru menjerat Indonesia ini baik dengan negara-negara kerjasama luar 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 nah Indonesia sulit untuk lari dari persoalan itu sebenarnya Indonesia mau mau melepaskan hubungan antar negara itu sebenarnya bisa-bisa saja ya tapi saling membutuhkan saling membutuhkan bu jadi bukan maksudnya begini memandirikan bagaimana Indonesia bangkit dan mempotensikan usaha-usaha OKM sehingga mampu melakukan sebuah apa namanya potensi ekonomi bisnis usaha ekspor ekspor momentumnya sekarang Indonesia sangat mencukupi kebutuhan di saat negara-negara lain yang mungkin kekurangan pada goyang pada goyang masalah apa namanya pangan tapi emang susah politik semuanya memang susah tiba-tiba Libanon meledak itu minta skenario apa lagi udah sampai ke politik ya aduh maaf lah kalau udah nyebar kemana-mana kita nih terakhir ini om mungkin om bisa kasih pesan kesan atau nasihat kepada teman-teman baik itu dari online maupun masyarakat bukan baru om atau apalah pengetahuan ini tadi wawasan pengetahuan udah banyak sekali om sampaikan pengalaman empiris lah pengalaman hidup om yang mungkin sangat berarti lah bagi teman-teman yang tonton mungkin sekarang apakah om mau mau memberikan tips atau nasihat kepada teman-teman ya pada prinsipnya kita saya coba sampaikan bahwa dalam hidup ini kita tidak tahu sedetik saat ini apa yang akan terjadi dan kita juga tidak bisa merekayasa atau apa yang terjadi ke depan kita hanya berharap dan berdoa apa yang kita lakukan adalah apa seri doa apa semuanya jadi kita merencanakan yang hasilnya bukan lumayan menentukan lumayan menentukan jadi yang penting prinsipnya kita berusaha semaksimalnya menjalannya hidup ini dengan segala apa yang kita lakukan itu selalu mengikuti rambu-rambu yang kita pedomain dalam kehidupan ini ya kalau yang bagi beragama Islam berpedomanlah kepada Al-Quran dan Sunnah bagi agama Kristen berpedomanlah kepada tetapnya kan kalau memang itu menjadi menjadi kepercayaannya dan agama-agama lain dan kita jangan saling mau dibentur-benturkan oleh oleh agama bersukur karena ini adalah cara-cara PKI atau cara-cara orang ingin mencablah Indonesia Indonesia ini negara lain takut kalau Indonesia menjadi negara besar betul yang mungkin dan itu berpotensi menjadi negara sumber daya alamnya ada sumber daya manusia Insyaallah ke depan Insyaallah lah luar biasa jadi kalau Indonesia mengelola sumber daya alamnya saja sendiri sebenarnya kalau mau ya tidak butuh negara lain Insyaallah kalau itu udah mudah udah mudah udah mudah warga ini semua cerdas amin oke itu apa namanya nih ekopolitik lagi nih om pesan khusus untuk teman-teman driver online oke teman-teman driver online saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi covid bersabar dan kalaupun apapun yang terjadi nanti yang terkait dengan Gojek kita harus berupaya ikhlas kalaupun ini persoalannya karena orderan yang semakin kurang pendapatan semakin kurang berupaya lah mencari usaha-usaha sampingan lain yang mungkin bisa memback up selain dari profesi driver online karena ini kita siap-siap ke depan kita tidak tahu Indonesia ini akan seperti apa apakah covidnya akan terus berkesinambuan ke depan kalau seandainya vaksinnya belum ditemukan dan kita berharap ini covid bisa berlalu dan kehidupan aktivitas kembali normal kita hanya berdoa mudah-mudahan dan teman-teman bersabar dan selalu ikhtiar mudah-mudahan dapat usaha yang lebih cocok atau kalau pun tetap bertahan di driver online ada sampingan usaha lain yang bisa memback up itu dan itu saja mohon maaf bila ada kata-kata saya dan mungkin yang bisa menyinggung ya kalau ada ya kalau nggak ada ya mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai perjalan hidup yang mungkin saya jalani dan bisa sukses untuk teman-teman semuanya driver online dan oke salam satu asfah oke luar biasa terima kasih komendra oke itu teman-teman jadi bagi yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe kalau jika video yang ingin lupa silahkan di share jangan lupa ya subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati